Halo guys, balik lagi di channel aku isi Madi Travelling Oke, pagi ini Aku lagi baca-baca artikel Di media sosial dan Masalah tentang PPKM ya, terutama ya Jadi teman-teman buat yang masih ingin Yang masih ingin atau harus Memang tetap harus melakukan perjalanan Di masa-masa pandemi atau masa PPKM ini yang diperpanjang Itu aku baca di artikel itu Salah satu syarat utamanya adalah Kita harus sudah divaksin Jadinya kita bisa mendapatkan kartu vaksin Jadi pada saat kita melakukan perjalanan itu Nanti petugas akan mengecek Apakah kita sudah divaksin atau belum Dengan cara kita harus menunjukkan Kartu vaksin yang telah kita peroleh Pada saat ketika kita Mendapatkan vaksin Jadi buat teman-teman yang belum divaksin Itu kartu vaksin itu bisa didapatkan setelah Anda mendapatkan vaksin ya Jadi vaksin itu ada dua kali Vaksin pertama teman-teman akan mendapatkan sertifikatnya Untuk vaksin pertama yang ada keterangannya Seperti itu dan vaksin kedua kita pun akan mendapatkan Kartu sertifikat vaksin Nah bagaimana cara mendapatkannya Sebenarnya pada saat setelah vaksin Setelah kita divaksin itu Kita akan langsung dikirimin Sebuah SMS Di mana SMS itu akan terdapat Link di mana kartu vaksin kita itu Sudah tertara di sana Dan kita bisa mendownloadnya lewat HP kita Atau men-screenshot Dan itu kita akan simpan Di dalam HP kita Kita bisa men-namanya Mem-print out Atau Karena sekarang kan sudah ada itu Jasa-jasa pembuat kartu vaksin itu Atau Menurut aku sih simpan aja di HP ya Jadi Sewaktu-waktu kalau kita Mengadakan perjalanan keluar kota Atau keluar daerah Dan terdapat ada penyekatan Kita bisa menunjukkan kartu vaksin Lewat HP aja Itu rasa sudah cukup Namun Untuk Kasus lainnya Bahwa Ada kadangkala kita Pada saat setelah vaksin itu Kita tidak dikirimkan vaksin Eh Maksudnya kita Tidak dikirimkan SMS Mengenai kartu vaksin itu Nah bagaimana cara mendapatkan Kartu vaksin Bila kita tidak mendapatkan SMS itu ya Sebenarnya gampang banget Kita tinggal men-outload Yang namanya Aplikasi peduli lindung Atau Kita juga bisa langsung Browsing lewat HP Mengenai Website peduli lindung Di sana Kita akan bisa melihat Kartu vaksin kita Begini teman-teman caranya ya Kita lihat aja ya Kita langsung praktek ya Gimana caranya Oke ini adalah teman-teman caranya Bagaimana kita mendownload Kartu vaksinasi kita Atau sertifikat vaksinasi kita Lewat aplikasi Maupun lewat browsing Di Google Chrome Dan kali ini Aku ingin memberi tahu Caranya lewat Browsing aja ya Karena aku gak mau Download aplikasinya Tapi teman-teman bisa Melakukan download aplikasi Jika teman-teman mau Karena aplikasinya Sangat bagus sekali Di sana akan menerangkan Banyak hal tentang Seputar Informasi mengenai Covid-19 Selain juga Kita bisa melihat Kartu sertifikat Vaksinasi kita Oke kita buka aja Browsing Kita ketik Peduli lindungi ya Ini Kita sudah melakukan Browsing sebelumnya Jadi sudah ada Yang namanya Tracking dari Google Oke disini Kita akan melihat Kita bisa masukkan Nama lengkap Nick Atau Pada tampilan atas Sudah ada tulisan Jika sudah melakukan Vaksinasi Covid-19 Cek sertifikat Anda disini Jadi kita klik disini aja Disini kita masukkan Nama lengkap Kita dulu Ini masukkan Nomor Kartu KDP Teman-teman ya Kemudian Masukkan Tanggal Lahir Ingat juga Tanggal Dimana Teman-teman Divaksin ya Ini penting Karena ada pilihannya Disini Kemudian Jenis vaksin Yang teman-teman Terima Ini ada Empat ya Jadi teman-teman Harus ingat Disini saya mendapatkan Sinovac Oke Kita periksa Langsung Untuk Aplikasi Ini Terkadang Memang Tidak Berfungsi Tapi Oh ya Ini Ini ya Ternyata Hari ini Perfungsi Karena saya Sudah mencoba Beberapa kali Ternyata Susah banget Untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi Ini Lewat peduli Lindungi Tapi ternyata Mereka Hari ini Saya bisa melihat Sertifikatnya Guys Mungkin dalam Masa Upgrading Atau Benar-benar Untuk Pemeliharaan Jadi semakin Bagus Website ini Jadi inilah Teman-teman Sertifikat Vaksin Teman-teman Semua Jika teman-teman Ingin Mendoraknya Langsung Jadi Perlu diingat Bahwa ini Lewat Peduli Lindungi Jadi Kita klik Aja Salah satunya Jika kita Ingin Unduh Dan simpan Di hp Ataupun Mencetaknya Menjadi Kartu Vaksin Seperti KTP Ya Ini dia Ya Kartu Vaksin Sertifikat Ketalangan Vaksinasi Kita Tinggal Klik Unduh Sertifikat Aja Jika Teman-teman Mau Unduh Saya Sudah Unduh Sudah Simpan Sebelumnya Dan Oh ya Lagi Satu Peduli Lindungi Ini Teman-teman Harus Mendaftar Terlebih Dahulu Jadi Cara Mendaftarnya Itu Gampang Banget Seperti Membuat Akun Facebook Atau Akun Gmail Jadi Disini Nanti Akan Ada Konfirmasi Melalui Gmail Teman-teman Tinggal Masukkan Nomor Dan Saran Aku Lagi Satu Mendaftar Lewat Akun Email Daripada Nomor Telepon Karena Sering Error Kalau Teman-teman Menggunakan Nomor Telepon Jadi Lebih Baik Daftar Pake Rumah